Halo teman-teman sekalian kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memilih distribusi atau distro linux ini biasanya yang di kendala bagi para pemula yang baru mau beralih ke distribusi linux distribusi atau distro linux itu sebenarnya adalah sistem operasi yang perangkat lunaknya dominan lisensinya pakai free open source software ada sebagian software yang di dalamnya juga itu tidak pakai lisensi open source dan pastinya menggunakan kernel linux untuk software-softwarenya misalnya office-nya pakai labor office, browsernya pakai firefox dan lain-lain kernel linux kernel ini sebenarnya inti dari sistem operasi inilah yang bertugas menjembatani antara hardware dengan software akan membutuhkan hardware apa jadi ini kernel ini akan mengenali hardware nantinya harusnya sih penyebutannya ini disebut sebagai GNU linux tapi lebih populer orang sebutnya sebagai linux saja seperti itu karena ini merupakan gabungan dari perangkat lunak GNU ditambah kernel linux berarti ada juga yang pakai GNU tidak pakai kernel linux itu ada juga seperti itu nah linux ini kan pakai lisensi free free software artinya bebas dikembangkan karena kebebasannya inilah banyak yang mengembangkan sesuai kebutuhannya untuk target-target pengguna tertentu yang tercatat di distriwatch.com itu jumlahnya mencapai lebih dari 200 masalah yang terjadi adalah karena banyaknya yang banyaknya distro linux tadi itu bagi para pemula yang belum paham sama sekali akan pusing mau pakai distro yang mana gitu akan kebingungan dari ratusan distribusi linux yang tersedia caranya adalah dengan cara memilihnya itu berdasarkan pertama berdasarkan kebutuhan komputasi untuk desktop ada misalnya ubuntu linux min debian atau open suze developer bisa pakai ubuntu dan turunannya server ada centos debian ubuntu open suze security kali linux parrot black arch backbox dan multimedia itu pakai bisa pakai ubuntu studio jadi kira ini menurut saya untuk kebutuhan komputasi jadi kalau butuhnya untuk desktop bisa pakai ubuntu atau turunannya linux min atau induk dari ubuntu bisa pakai debian open suze developer bisa pakai ini ubuntu jadi jangan sampai salah pilih ini kebanyakan yang terjadi di pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi di grup facebook yang membahas linux belum paham sama sekali tentang linux tiba-tiba mau pakai kali linux ini yang sering terjadi sementara dia dia agak agak apa ya kurang berusaha kalau terjadi kesulitan tidak tidak mau mempelajarinya karena memang kali linux ini yang punya punya skill lebih khusus untuk security dan semua softwarenya itu main di komen lain berikutnya spesifikasi komputer untuk low spec seringnya disarankan pakai ubuntu ini ubuntu juga variannya cuma berbeda di desktop pakai xfce ada juga lubuntu ini pakai lxde kemudian ada linux lite ini turunan ubuntu dari namanya itu linux lite memang ditargetkan untuk yang low spec komputernya berdasarkan pengetahuan teknis yang pemula biasanya disarankan pakai ubuntu linux min oke lah sementara kalau yang mahir level mahir itu slackware arts gento atau lfs yang mahir ini butuh pengetahuan lebih tentang sistem operasi atau bagi mahasiswa yang ini mempelajari struktur dari sistem operasi akan sangat-sangat baik mempelajari distribusi ini tapi kalau mau tinggal install pakai tidak usah ngoprek apa-apa hanya mau fokus dengan pekerjaan pakailah yang distribusi linux yang siap pakai kemudian ada berdasarkan metode release ada namanya point release yang pakai nomor-nomor versi itu pakai ubuntu debian open source lib lib atau slackware itu ada point-point release nya kemudian rolling release ini tiap hari bisa ada update bisa update ada ada yang baru keluar update baru dari beberapa software langsung dirilis jadi ini yang rolling release ini kalau mau dapat cepat dapat fitur baru pakai yang ini cuma ya harus sediakan kota lebih karena harus sering-sering update dan jumlahnya sangat sangat besar tergantung berapa banyak aplikasi yang sudah terinstall dan ada update nya nah tadi saya menyinggung tentang distributes nah ini distributes yang mendata distribusi-distribusi linux di sebelah kanan ini ada nama-nama distribusi linux tingkat kepopulerannya berdasarkan hits per day hits per day oke ini hits per day ini bukan hanya linux yang disini ada juga yang berbasis bsd dan solaris ini lagi naik down ini mx linux ini mx linux lagi naik down di distributes ini kita bisa pakai fitur search ini ada menu search nah kita bisa pakai distribution kategori untuk memilih distribusi-distribusi misalnya untuk pemula beginner submit tampilkan hasilnya distribusi apa saja yang ditargetkan untuk beginner ada untuk desktop 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 kemudian misalnya untuk server nah ini untuk server bisa oke itu fitur pencarian yang bisa memudahkan kita dalam memilih distribusi linux saya sendiri memilih ubuntu saya sudah cukup lama menggunakan ubuntu sejak 2012 kita pakai yang lts yang long term support yang update nya itu yang nerima support nya itu nerima update software sekarang sudah sampai 5 tahun jadi tidak perlu direpotkan lagi dengan install yang terlalu cepat install ulang yang hanya beberapa bulan expire lagi masa support nya berhenti lanjut ke versi selanjutnya karena kita akan fokus ke pekerjaan sudah tidak ngoprek lagi sistem operasinya tapi langsung menggunakan menggunakan software yang ada kenapa ini menjadi pilihan yang baik menurut saya komunitasnya cukup banyak sangat banyak ada komunitas offline dan online forum diskusi kemudian dokumentasinya banyak ada yang resmi ada yang blogger blogger banyak yang menulis jadi banyak yang membantu kita nantinya selain kita terbantu secara offline kalau ada teman di komunitas online juga banyak petunjuknya saya banyak belajar di online yang tadi masa support nya ini alasannya apalagi untuk server itu sangat beresiko kalau keseringan harus migrasi ke langsung upgrade ke versi yang baru beresiko dengan data dan masa uptime layanan dukungan perangkat lunak nya ini cukup banyak misalnya untuk bekerja di sisi developer ini umumnya tools-tools developer yang untuk linux itu secara default biasanya disediakan langsung ada ubuntu untuk linux yang biasanya hanya tersedia ubuntu jadi pakai ubuntu kecuali disitu kalau dia lisensi open source free software ada source code punya pengetahuan lebih skill teknis yang lebih tidak pakai ubuntu belum ada installernya kita harus compile dulu misalnya yang pakai slackware tadi itu itu harus kita compile dulu dukungan perangkat keras juga cukup baik contohnya beberapa vendor laptop khususnya Dell ini sesuai laptop yang saya gunakan itu sudah merilis laptop dengan sistem operasinya isinya ubuntu jadi cukup enak lah tidak kayak dulu agak kurang masalah hardware tidak kurang dukungannya sekarang itu sudah lebih baik lagi makin banyak juga perusahaan perusahaan baru merilis hardware yang defaultnya memang isinya adalah linux kira-kira seperti itu kenapa saya memilih ubuntu sampai saat ini untuk pekerjaan untuk di desktop kira-kira seperti itu oke itu yang bisa saya berikan tips trik cara memilih distro linux semoga yang baru beralih ke linux bisa menggunakannya dengan baik bisa lancar digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari silahkan kunjungi blog saya di musahamin.webid di fanpage ada juga twitter dan channel youtube terima kasih